Kami mengucap syukur atas perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami Atas kebaikan-Mu di dalam setiap pribadi kami, Tuhan Atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna Atas perlindungan-Mu yang begitu luar biasa, Tuhan Kami bersyukur, Tuhan, untuk segala yang terbaik Yang terus terjadi dalam kehidupan setiap kami Untuk pengalaman-pengalaman yang luar biasa Kami bersama dengan Engkau, Tuhan Pada pagi hari ini, Tuhan, kami bersuka cita Kami bersatu hati Kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yang akan disampaikan oleh anak-Mu, Tuhan Pak Funix Kami percaya, Tuhan, Engkau memberkati beliau, Tuhan Menyertai apa yang beliau sampaikan, Tuhan, kepada setiap kami Dan kami boleh Tuhan menghidupinya di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami bersyukur di dalam namamu, Haleluya Amin Amin, amin Salam semuanya Bisa dengar suara saya Puji Tuhan Hari ini kita bersuka cita Luar biasa Puji-pujian yang kita naikkan Semangatnya luar biasa Semoga itu juga bisa menjadi bagian kita hari ini Puji Tuhan Haleluya Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Kita Tema kita Yaitu New Life Hidup yang baru Di dalam Tuhan Yaitu Nah, pada hari ini Saudaraku saya Mengambil sub-tema Yaitu Hidup yang melayani Tuhan Ya Hidup yang melayani Tuhan Sekali lagi Hidup yang melayani Tuhan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Mari kita Apa Baca satu ayat dulu Di dalam Roma 12 Ayat yang ke-11 Kita sama-sama buka Firman Tuhan Kita akan baca Dari Roma 12 Ayat yang ke-11 Dikatakan Di sana bahwa Janganlah Hendaknya Kerajinanmu kendor Biarlah Romu Menyalah-nyalah Dan Layanilah Tuhan Dikatakan Layanilah Tuhan Amen Saudara Saudara Apa yang dimaksud Dengan Melayani Tuhan Ya Masing-masing kita mungkin Punya banyak persepsi Tentang Melayani Tuhan Ya Hari ini Saya akan Sharing bagi kita Apa yang dimaksud Sesungguhnya Melayani Tuhan itu Saudara Banyak orang Ya Yang Dengan caranya Sendiri Untuk Melayani Tuhan Mungkin ada yang berpikir Oh Melayani Tuhan itu Membuatkan dia kopi Membuatkan dia minuman Kasih dia kue Kasih dia buah Ada yang begitu Saudara Mereka bahkan Setiap pagi Setiap seorang Memberikan Sesuatu kepada Tuhan Tapi itu bukan Kepercayaan kita Bukan orang Kristen Satu kali Saudara Ketika itu Saya masih kerja Di kapal Dan Bos saya datang Ke kapal Lalu dia Tanya sama saya Lagi di anjungan Keb Mana saya punya Tuhan Katanya Hah Saya bingung Tuhan yang mana Yang dia cari Cari-cari itu Tuhannya Dia bilang Satunya Tuhan Dia bilang Taruh disini Di bris Di anjungan kapal itu Dia taruh satu Ternyata patung kecil Dari Kayu ukiran Dia taruh disini Dia bilang Itu yang disini Akhirnya Tanya semua kru Ternyata Tuhan itu Tuhannya itu Sudah dibawa Di gudang Di store Sama Anak buah kapal Kita berbeda Saudara Amen Tuhan kita luar biasa Haleluya Tuhan kita bukan Tuhan yang dipindah-pindah Kesana kesini Ya Bukan yang dikasih Kopi tiap pagi Bukan yang dikasih Apa Milo tiap pagi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa Haleluya Nah hari ini Saudara Kita akan belajar Apa yang dimaksud Dengan hidup Yang melayani Tuhan Bukan melayani Kasih dia Kopi Bukan melayani Kasih dia Buah Atau Dan lain sebagainya Yang kita berikan Tetapi Hari ini kita akan belajar Bagaimana hidup Yang melayani Tuhan Saudara aku yang dikasih Oleh Tuhan Kalau kita Mundur di Ayat Yang pertama Dari Roma 12 Tadi Kita sama-sama lihat Roma 12 Ayat yang satu Dikatakan begini Roma 12 Ayat yang satu Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan Kamu Supaya kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan yang hidup Yang tudus Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu Yang sejati Ya Itu Ibadahmu Yang sejati Jadi Saudara ku Hidup yang melayani Tuhan Itu sama dengan Hidup Yang beribadah Kepada Tuhan Hidup Yang beribadah Kepada Tuhan Artinya Kalau saudara Melayani Tuhan Itu artinya Saudara dan saya Hidup Beribadah Artinya Kita beribadah Kepada Tuhan Bapak ibu Saudara ku yang dikasih Oleh Tuhan Hidup yang beribadah Itu Orientasinya Kepada Allah Bukan Kepada Diri sendiri Seringkali Ada orang beribadah Orientasinya Bagaimana Supaya Memuaskan Keinginannya Bagaimana Dia Supaya Dia berpikir Bahwa Kalau dia beribadah Kepada Tuhan Supaya Tuhan itu Menjagai dia Melindungi dia Memperkaki dia Orientasinya Balik diri Tapi Tapi hari ini Kita mau belajar Bagaimana sih Melayani Tuhan itu Bagaimana sih Hidup yang melayani Tuhan itu Saudara ku yang dikasih Oleh Tuhan Kalau kita bicara Ibadah Saudara Ada tiga hal Tiga prinsip Yang akan saya Sharing Buat kita Yang Prinsip ini Sudah dihidupi Sejak gereja Mula Hidup yang Melayani itu Hidup yang Beribadah Beribadah itu Seperti apa Saudara Beribadah itu Bicara tentang Bersekutu Dengan Tuhan Bersekutu Dengan Sesama Beribadah itu Bicara tentang Apa lagi Bicara tentang Bersaksi Bersaksi Nah nanti Sebentar kita akan Belajar Bersaksi Apa-apa yang Kita perlu Saksikan Dan yang Ketiga Saudara Bahwa Beribadah itu Melayani Artinya Kalau saudara Dan saya Mau melayani Tuhan Kita harus Beribadah Kepada dia Dengan Cara bagaimana Kita beribadah Yaitu Bersekutu Bersaksi Dan melayani Sama-sama bilang Bersekutu Bersaksi Dan melayani BBM ya Bersaksi Dan melayani Apa Bersekutu itu Bersekutu Dengan Tuhan itu Bagaimana caranya Bukan Seperti yang Tadi Pengantar saya Bahwa Kita harus Bawa sesajannya Untuk Tuhan Kopi Dan lain Sebagainya Minuman Mungkin Apa ya Kesukaan Bukan Tapi Bersekutu Dengan Tuhan Itu Adalah Kalau kita Lihat dulu Masmus 1 Ayat 1 Masmus 1 Ayat 1 Sampai dengan 3 Dikatakan begini Berbahagialah Orang yang Berjalan Menurut Nasihat Orang Pasik Yang Tidak Berdiri Di Jalan Orang Berdosa Dan Yang Tidak Duduk Dalam Kumpulan Pencemo Tetapi Yang Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan Yang Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Ia Seperti Pohon Yang Ditalam Di Tepi Aliran Air Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Dan Yang Tidak Layu Daunnya Apa Saja Yang Diperbuatnya Berhasil Jadi Bersekutu Dengan Tuhan Itu Artinya Melalui Apa? Melalui Membaca Dan Merdungkan Firman Tuhan Saudara Waktu Kita Beribadah Sama Tuhan Itu Artinya Kita Sedang Bersekutu Dengan Tuhan Melalui Apa? Bagaimana Kita Bersekutu Dengan Tuhan? Melalui Kebenaran Firman Tuhan Melalui Membaca Firman Tuhan Melalui Renungan Firman Tuhan Kalau kita Tidak Merenungkan Firman Tuhan Kita Tidak Membaca Firman Tuhan Itu Artinya Kita Tidak Beribadah Kepada Tuhan Itu Artinya Kita Belum Melayani Tuhan Terima Keren Sekali Waktu Saya Renungkan Apa Melayani Tuhan Ini Luar Biasa Saudara Artinya Harus Ada Persekutuan Dengan Allah Orang Yang Melayani Tuhan Tapi Tidak Punya Persekutuan Dengan Tuhan Itu Kosong Saudaraku Itu Belum Artinya Dia Melayani Tuhan Melayani Tuhan Itu Artinya Bersekutu Dengan Tuhan Melalui Apa? Melalui Firman Melalui Merenungkan Firman Itu Siang Dan Malam Kata Firman Tuhan Dan Ada Haksil Waktu Kita Merenungkan Firman Tuhan Siang Dan Malam Kata Firman Tuhan Apa Saja Yang Kita Perbuat Pasti Berhasil Saudara Makanya Ibadah Itu Banyak Untungnya Melayani Tuhan Itu Banyak Untungnya Saudara Banyak Orang Yang Ingin Berhasil Dalam Hidup Tapi Tidak Mau Baca Firman Tuhan Tidak Mau Merenungkan Firman Tuhan Padahal Waktu Kita Membaca Firman Tuhan Kita Merenungkan Firman Tuhan Itu Banyak Hal Kekayaan Kita Bisa Gapak Kita Bisa Memperoleh Hikmat Kita Bisa Memperoleh Pengetahuan Kita Boleh Sabar Ada Suka Cita Ada Damai Sejahtera Ada Janji-janji Firman Tuhan Yang Bisa Kita Tau Yang Bisa Kita Lihat Bahwa Tuhan Itu Luar Biasa Dalam Janji-janjinya Kepada Kita Janji-janji Yang Besar Dan Berharga Ketahu Saudara Saudara Yang Kasih Tuhan Tuhan Yesus Kristus Hal Yang Pertama Yaitu Bersekutu Dengan Tuhan Hidup Yang Beribadah Itu Hidup Yang Melayani Itu Harus Ada Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Apa Lewat Baca Firman Lewat Merenungkan Firman Tuhan Amen Saudara Ya Amen Jadi Harus Rajin Membaca Firman Rajin Merenungkan Firman Itu Artinya Saudara Sedang Beribadah Saudara Baca Firman Tuhan Saudara Merenungkan Firman Tuhan Itu Artinya Saudara Sedang Melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Yang Kedua Bersekutu Dengan Tuhan Itu Adalah Melalui Apa Melalui Doa Waktu Kita Bersekutu Dengan Tuhan Itu Kita Berdoa Sama Tuhan Membangun Hubungan Dengan Tuhan Berdoa Itu Saudara Bukan Cuma Tutup Mata Begini Lalu Berkata Kata Bukan Berdoa Itu Menyampaikan Syukur Kita Kepada Tuhan Bisa Dengan Pujian Kita Lakukan Tadi Puji Pujian Penyembahan Ya Bersyukur Hati Bersyukur Bermasmur Menganyikan Nganyikan Nganyian Rohani Itu Juga Doa Kita Kepada Tuhan Itu Bentuk Persekutuan Kita Dengan Tuhan Tentunya Nganyian Nganyian Rohani Ya Saudara Jangan Nganyian Yang Bukan Nganyian Rohani Nganyian Patah hati Bukan Itu Yang dimaksud Nganyian Yang dimaksud Tuhan Nganyian Rohani Yang Menguatkan Kita Merasakan Kehadiran Tuhan Dalam Hidup Kita Wartinya Kita Sedang Bersekutu Dengan Tuhan Melalui Apalagi Saudara Melalui Perjamuan Kudus Bersekutu Dengan Tuhan Itu Melalui Perjamuan Kudus Kita Lihat Dulu Dalam Yohanes 6 Ayat 56 Yohanes 6 Ayat 56 Dikatakan Begini Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Daraku Ia Tinggal Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Dia Saudara Aku yang Dikasih Oleh Tuhan Di Dalam Ayat Yang Ke 54 Yohanes 6 Ayat 54 Kita Mundur Dikatakan Begini Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Daraku Dia Mempunyai Hidup Yang Kekal Dan Aku Akan Membangkitkan Dia Pada Akhir Jaman Luar Biasa Saudara Kita Harus Punya Persetuan Dengan Tuhan Lewat Apa Perjamuan Kudus Jadi Saudaraku Waktu Kita Memelayani Tuhan Kita Harus Punya Persetuan Dengan Tuhan Amen Lewat Merenungkan Firman Lewat Berdoa Lewat Kujian Dan lain Sebagainya Lalu Lewat Persetuan Dengan Tubuh Dan Darah Kristus Ini Artinya Bahwa Kita Sedang Beribadah Waktu Kita Lakukan Ini Kita Sedang Beribadah Kepada Tuhan Kita Sedang Melayani Tuhan Nah Bukan Cuma Sampai Disana Saudaraku Bersekutu Bersekutu itu Bicara juga Tentang Persetuan Dengan Anak-anak Tuhan Dengan Sesama Kita Sebagai Keluarga Allah Sebagai Tubuh Kristus Itu Namanya Bersekutu Bukan Hanya Dengan Tuhan Tetapi Tuhan Mau Kita Bersekutu Dengan Sesama Kita Bentuknya Apa Seperti Kita Beribadah Bersama Sama Dalam Beribadah Itu Ada Saling Menguatkan Saling Mendoakan Ada Pujian Ada Firman Yang Disampaikan Saling Menolong Saling Membantu Satu Dengan Yang Lain Itu Artinya Kita Sedang Melayani Tuhan Waktu Kita Bersekutu Bersama Sama Saling Melayani Saling Berbagi Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Dalam 1 Korintus 10 Ayat Yang 16 Dikatakan Begini Eh Sorry Dalam Roma 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 12 Ayat Yang Ke 4 Mulai Roma 12 Ayat Yang 4 Sampai Dengan Yang 10 Roma 4 12 Ayat 4 Dikatakan Begini Sebab Sama Seperti Pada Satu Tubuh Kita Mempunyai Banyak Anggota Tetapi Tidak Semua Anggota Itu Mempunyai Tugas Yang Sama Demikian Juga Walaupun Banyak Adalah Satu Tubuh Di Dalam Kristus Tetapi Kita Masing-masing Adalah Anggota Yang Seorang Terhadap Yang Lain Demikianlah Kita Mempunyai Karunia Yang Berlain Lain Menurut Kasih Karunia Yang Anukrakan Kepada Kita Jika Karunia Itu Adalah Untuk Bermuat Baiklah Kita Melakukannya Sesuai Dengan Iman Kita Jika Karunia Itu Untuk Melayani Baiklah Kita Melayani Jika Karunia Itu Untuk Mengajar Baiklah Kita Mengajar Jika Karunia Itu Untuk Menasehati Baiklah Kita Menasehati Siapa Yang Membagi Bagikan Sesuatu Hendaklah Ia Melakukannya Dengan Senang Hati Dengan Hati Yang Ikhlas Siapa Yang Memberi Pimpinan Hendaklah Ia Melakukannya Dengan Rajin Siapa Yang Menunjukkan Kemurahan Hendaklah Ia Melakukannya Dengan Sukacita Hendaklah Kasih Itu Jangan Jauhilah Yang Jahat Hakukan Yang Baik Hendaklah Kamu Saling Nasi Sebagai Saudara Dan Saling Mendahul Dalam Memberi Hormat Saudara Di Dalam Persekutuan Dengan Sesama Dengan Keluarga Allah Sebagai Jemaah Tuhan Ini yang harus Kita Lakukan Bahwa Kita Ini adalah Satu Tubuh Tapi Masing-masing Punya Anggota Yang Harus Saling Bersinergi Satu Dengan Yang Lain Untuk Memuliakan Tuhan Saling Menolong Saling Menasehati Jangan Waktu Kita Terima Nasehat Waktu Kita Dengar Firman Itu Menegur Kita Kita Lari Dari Persekutuan Kita Lari Dari Ibadah Kalau Kita Memelayani Tuhan Kita Harus Beribadah Kepada Tuhan Dengan Cara Apa Bersekutu Dengan Tuhan Dan Kedua Bersekutu Dengan Sesama Kita Sebagai Keluarga Allah Di Dalam Persekutuan Memang Ada Gesekan Saudara Yang Seringkali Ada Gesekan Seringkali Kita Ditegur Kesalahan Kita Firman Itu Waktu Disampaikan Menegur Kita Waktu Ditegur Saudara Jangan Lari Waktu Kita Ditegur Belajar Menerima Dengan Hati Yang Terbuka Memperbaliki Apa Yang Salah Dalam Hidup Kita Banyak Orang Hari-hari Ini Saudaraku Gak Mau Suka Yang Begitu Ketika Firman Datang Dalam Hidupnya Ketika Disampaikan Dia Merasa Firman Ini Keras Gak Mau Lagi Ibadah Di Tempat Ini Lari Dia Cari Yang Lain Tempat Yang Lain Saudara Waktu Kita Lari Kita Tidak Bersumbuh Kita Tidak Bisa Beribadah Kepada Tuhan Beribadah Itu Artinya Mau Menerima Firman Dalam Hidup Kita Kita Mau Melakukan Firman Jadi Saudara Kita Ada Persetuan Di Dalam Tuhan Dan Sesama Keluarga Allah Itu Artinya Kita Beribadah Kepada Tuhan Itu Artinya Kita Melayani Tuhan Amen Saudara Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Fokus Kita Dalam Melayani Tuhan Itu Bukan Diri Kita Sekali Lagi Fokus Kita Melayani Tuhan Adalah Kristus Fokus Kita Di Sana Bapak 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 Saudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Hal Yang Kedua Tadi Beribadah Itu Selain Bersekutu Kepada Tuhan Bersekutu Dengan Sesama Hal Yang Kedua Itu Bersaksi Apa Yang Kita Saksikan Ini Yang Penting Saudara Waktu Kita Melayani Tuhan Kita Harus Bersaksi Apa Yang Harus Kita Saksikan Kita Lihat Dalam 1 Korintus 15 Ayat Yang Ketiga Sampai Dengan Yang Ke Delapan Saya Bacakan Saudara Boleh Perhatikan 1 Korintus 15 Ayat Yang Ketiga Dikatakan Begini Sebab Yang Sangat Penting Telah Kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa Yang Telah Kuterima Sendiri Ialah Bahwa Kristus Telah Mati Karena Dosa-dosa Kita Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia Telah Dikuburkan Dan Bahwa Ia Telah Dibangkitkan Pada Hari Yang ketiga Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia Telah Menampakkan Diri Kepas Dan Kemudian Kepada Kedua Belas Murid Muridnya Sesudah Itu Ia Menampakkan Diri Kepada Lebih Dari 500 Saudara Sekaligus Kebanyakan Dari Mereka Masih Hidup Sampai Sekarang Tetapi Beberapa Di Antaranya Telah Meninggal Selanjutnya Ia Menampakkan Diri Kepada Yakobus Kemudian Kepada Semua Rasul Dan Yang Paling Akhir Dari Semuanya Ia Menampakkan Diri Kepada Aku Sama Seperti Kepada Anak-anak Yang Lahir Sebelum Matinya Saudaraku Bersaksi Tentang Apa Bersaksi Tentang Yesus Tentang Tuhan Yang Sudah Mati Karena Dosa Kita Yang Sudah Bangkit Dan Sudah Hidup Dia Naik Ke Sorga Jadi Berita Yang Kita Saksikan Berita Injil Bukan Berita Tentang Kita Bukan Berita Tentang Berapa Besar Kekayaan Kita Berapa Tinggi Kedulukan Kita Pangkat Kita Jawatan Kita Tapi Bicara Bersaksi Ini Bicara Memberitakan Yesus Yang Sudah Mati Bagi Dosa Kita Yang Sudah Bangkit Dan Hidup Dan Berjanji Akan Mendata Untuk Kedua Kalinya Menjemput Kita Sekalian Itu Yang Harus Kita Saksikan Tentang Yesus Menyaksikan Tentang Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Alam Kita Baca Dalam 1 Petrus 2 Ayat 9 1 Petrus 2 Ayat 9 Dikatakan Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Allah Sendiri Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kegelapan Kepada Terannya Yang Ajaib Ini Yang Harus Kita Beritakan Memberitakan Perbuatan Perbuatan Allah Yang Besar Bukan Memberitakan Perbuatan Perbuatan Kita Yang Besar Perbuatan Perbuatan Allah Yang Besar Yaitu Berita Injil Berita Kabar Baik Kepada Orang Lain Waktu Kita Memberitakan Kabar Baik Memberitakan Injil Memberitakan Perbuatan Allah Yang Besar Itu Artinya Kita Sedang Beribadah Kepada Tuhan Itu Artinya Kita Sedang Melayani Tuhan Amen Saudara Jadi Kita Harus Ingat Hari Ini Bahwa Kita Harus Beribadah Kepada Tuhan Waktu Kita Tidak Beribadah Kepada Tuhan Artinya Kita Melayani Tuhan Beribadah Kepada Tuhan Itu Ada Bersekutu Bukan Sendir Sendiri Bersekutu Dengan Tuhan Lewat Apa Lewat Kebenaran Firman Merenungkannya Siang Dan Malam Lalu Lewat Doa Ada Pujian Ada Masmur Di sana Lalu Apalagi Berdoa Bersekutu Dengan Tuhan Itu Baca Firman Berdoa Berdoa Dan Bersaksi Bersekutu Dengan Sesama Bersekutu Dengan Tuhan Bersekutu Dengan Sesama Waktu Kita Melakukan Itu Artinya Kita Sedang Melayani Tuhan Artinya Kita Sedang Beribadah Kepada Tuhan Kemudian Bersaksi Penting Sekali Kita Sadari Bahwa Hidup Ini Harus Menjadi Bersaksi Tuhan Waktu Yesus Naik Ke Sorga Pergi Memberitakan Injil Memberitakan Kebar Baik Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Ada Kesaksian Dalam Hidup Kita Yaitu Tentang Yesus Yang Sudah Mati Bagi Kita Yang Sudah Bangkit Dan Hidup Dan Dia Berjanji Akan Datang Kembali Untuk Jemput Kita Semua Amen Amen Saudara Dan Yang Ketiga Saudaraku Yaitu Melayani Ya Bersekutu Bersaksi Lalu Melayani Waktu Kita Lakukan Hal Ini Itu Artinya Kita Sedang Melayani Tuhan Artinya Kita Sedang Beribadah Kepada Tuhan Beribadah Kepada Tuhan Itu Melayani Saudara Mari kita Lihat Di dalam Roma 12 Ayat Yang 12 Roma 12 Ayat 12 Sampai Dengan 21 Saya Bacakan Roma 12 Ayat 12 Dikatakan Bersuka Citalah Dalam Segala Pengharapan Sabarlah Dalam Kesesakan Dan Bertekunlah Dalam Doa Bantulah Dalam Kekurangan Orang-orang Kudus Dan Usahakanlah Dirimu Untuk Selalu Memberikan Tumpangan Berkatilah Siapa Yang Menganyai Kamu Berkatilah Dan Jangan Menutup Bersuka Citalah Dengan Orang-orang Yang Bersuka Cita Dan Menangislah Dengan Orang-orang Yang Menangis Hendaklah Kamu Sehati Sepikir Dalam Hidup Bersama Janganlah Kamu Memikirkan Perkara-perkara Yang Tinggi Tetapi Arakanlah Dirimu Kepada Perkara-perkara Yang Sedarana Janganlah Menganggap Dirimu Pandai Janganlah Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Lakukan Apa Yang Baik Bagi Semua Orang Sedapat-dapatnya Kalau hal itu Bergantung Padamu Hidup Dalam Perdamaian Dengan Semua Orang Saudara-saudara Kering Lapar Berilah Dia Makan Jika Ia Haus Berilah Dia Minum Dengan Berbuat Demikian Kamu Menumpukan Barat Api Di Atas Kepalanya Janganlah Kamu Kalah Terhadap Kejahatan Tetapi Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Saudara-saudara Kering Dikasih oleh Tuhan Hidup Yang Melayani Itu Hidup Yang Seperti Ini Bersuka Cita Dalam Pengharapan Waktu Kita Dalam Kesesakan Kita Tetap Punya Pengharapan Di Dalam Tuhan Walau Kita Suka Membantu Itu Melayani Tuhan Membantu Orang-orang Lain Orang-orang Kudus Membantu Sesama Anak-anak Tuhan Memberkati Tidak Membenci Orang Tidak Dendam Itu Melayani Saudara Waktu Kita Lakukan Ini Saudara Itu Artinya Kita Sedang Beribadah Kepada Tuhan Artinya Kita Sedang Melayani Tuhan Saudara Aku Yang Dikasih Oleh Tuhan Banyak Orang Akhir-akhir Ini Firman Tuhan Bilang Manusia Jaman Akhir Tidak Mau Melakukan Ini Mereka Hanya Mau Egois Hidup Sendiri Tidak Peduli Dengan Orang Lain Tapi Hari Ini Kita Belajar Saudara Kepada Ketika Kita Melayani Tuhan Kita Mau Beribadah Kepada Tuhan Beribadah Itu Bersekutu Bersaksi Dan Melayani Kita Lakukan Tiga Hal Ini Itu Artinya Kita Sedang Melayani Tuhan Jadi Bersekutu Itu Saudara Dengan Tuhan Itu Sekali lagi Saya ingatkan Bersekutu Dengan Tuhan Itu Melalui Apa Firman Tuhan Jangan Jemur-jemur Baca Firman Tuhan Jangan Jemur-jemur Renungkan Firman Tuhan Kita Bersyukur Kita Sekarang Masuk Dalam Program Bersama Sama Dari Program Gereja Untuk Belajar Firman Membaca Firman Merenungkan Firman Ini Penting Sekali Waktu Kita Tidak Baca Firman Tidak Merenungkan Firman Itu Artinya Kita Tidak Bersekutu Dengan Tuhan Itu Artinya Kita Tidak Melayani Tuhan Jadi Perlu Bersekutu Ini Bersekutu Dengan Sesama Kita Memberikan Terbaik Saling Menopang Saling Dukung Bersekutu Dalam Ibadah Dalam Berdoa Perlu Saudaraku Hari-hari Ini Jahat Tapi Kita Harus Kembali Kepada Hidup Sesungguhnya Sebagai Orang Percaya Kita Harus Melayani Amen Kita Dipanggil Semua Untuk Melayani Tuhan Bukan Untuk Melayani Hanya Keluarga Kita Untuk Diri Kita Tapi Kita Harus Melayani Tuhan Bukan Dengan Memberikan Sesajang Enggak Tapi Dengan Membaca Dan Merenungkan Firman Tuhan Bersekutu Dengan Tersama Kita Berdoa Waktu kita Lakukan Itu Artinya Kita Sudah Melayani Tuhan Saudaraku Dalam Melayani Ini Kita Perlu Semu-semu Saudaraku Kita Banyak Contoh Kita Lihat Di dalam Alkitab Bagaimana Rasul Paulus Melayani Hamba Tuhan Melayani Ada Komitmen Dalam Hidup Kita Waktu Kita Tidak Punya Komitmen Dalam Melayani Tuhan Kita Akan Hidup Waktu Awal-awal Kita Semangat Tapi Kalau Kita Tidak Punya Komitmen Lama-lama Kita Akan Menjadi Dingin Dan Akhirnya Banyak Orang Meninggalkan Pelayanan Hidup Yang Melayani Tuhan Itu Harus Kali lagi Berorientasi Kepada Allah Bukan Kepada Pribadi Kita Waktu Kita Melayani Bukan Supaya Kita Dipuji Orang Bukan Supaya Kita Diakui Oleh Orang Lain Bukan Supaya Kita Dikatakan Hebat Tapi Waktu Kita Melayani Tuhan Kita Sungguh Melayaninya Karena Kita Mengasihi Tuhan Dalam Kolose 3 Ayat 23 Dikatakan Apapun Juga Yang Kamu Perbuat Perbuatlah Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Jadi Saudara Semua Apa Yang Kita Lakukan Baik Apa Yang Kita Pikirkan Baik Apa Yang Kita Dengar Apa Yang Kita Lihat Baik Itu Motivasi Yang Adalah Hidup Kita Harus Berlantasi Kepada Allah Kepada Tuhan Saudara ku Yang dikasih oleh Tuhan Di Roma 12 Tadi yang kita baca Ayat yang pertama Ayat yang ke sebelas Ya Coba kita lihat lagi Saya akan Bacakan Saudara Dalam TSI Terjemahan Indonesia Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Terjemahan Sederhana Indonesia Dikatakan Begini Hendaklah Kita Rajin Bekerja Dan Jangan Malas Dengan Kuat-kuasa Yang Diberikan Oleh Roh Allah Hendaklah Kita Melayani Tuhan Dengan Penuh Semangat Ya Jadi Waktu kita hidup Melayani Tuhan Itu adalah hidup Yang bergairah Hidup yang Bersemangat Di dalam Beribadah Apatah itu Beribadah Bersekutu Bersaksi Dan melayani Kita harus Semangat Kenapa Karena ada Roh Allah Ada Roh Allah Yang Diberikan Bagi Kita Makanya Selalu Ingat Bahwa Hidup kita Ini harus Melayani Tuhan Hidup Yang bagaimana Melayani Tuhan Itu hidup Yang beribadah Kepada Tuhan Bersaksi Bersekutu Dan Melayani Dalam Bersekutu Bersaksi Bersekutu Dan melayani Itu harus Semangat Harus Semangat Harus Semangat Harus Bergairah Jangan Kendor Jangan Kerajinan Kita Yang dikendor Gas Terus Gas Terus Full Jangan Setengah Setengah Kita Kita harus Semangat Jangan Setengah Setengah Dalam Melayani Tuhan Amen Amen Saudara Itu sebabnya Dalam 1 Korintus 15 Ayat Ke 58 Dikatakan Begini 1 Korintus 15 Ayat Ke 58 Dikatakan Karena Karena itu Aku yang Yang kekasih Berdirilah Teguh Jangan Goyah Dan Giatlah Selalu Dalam Pekerjaan Tuhan Sebab Kamu Tahu Bahwa Dalam Persetuan Dengan Tuhan Jiri Payamu Tidak Sia-sia Saudara Waktu kita Melayani Tuhan Jiri Payamu Tidak Tidak Sia-sia Amen Waktu kita Melayani Tuhan Waktu kita Bersekutu Dengan Tuhan Waktu kita Bersaksi Waktu kita Melayani Tuhan Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Kekuatan Maka Apa yang kita Lakukan Itu tidak Sia-sia Semuanya Itu kita Akan Bawa Nanti Kepada Tuhan Waktu kita Bertemu Dengan Tuhan Semua Apa yang kita Lakukan Ini Itu yang Akan Menyertai Kita Ada upah Yang Tuhan Sediakan Bagi kita Amen Ada upah Saudaraku Jadi makanya Sebab itu Saudara Beri Hidup kita Untuk Melayani Tuhan Amen Saudara Memelayani Tuhan Amen Ya Memang itu Panggilan kita Melayani Tuhan Bagaimana Caranya kita Melayani Tuhan Bersekutu Dengan Tuhan Lewat Apa Lewat Firman Tuhan Tadi Lewat Perenungan Kita Bersaksi Melayani Tuhan Saudara Koindikasi Oleh Tuhan Oleh sebab itu Saudara Kita harus sadar Sadar Bahwa kita semua ini Dipanggil Untuk melayani Melayani itu Bukan beban Tapi Melayani itu Adalah Satu Privilege Ya Suatu Kehormatan Yang Tuhan Berikan Buat Sekarang Makanya Jangan Jangan Malas Melayani Jangan Kendor Terus Melayani Tuhan Terus Bersaksi Terus Bersekutu Dengan Tuhan Sampai Tuhan Panggil Kita Kembali Untuk Bertemu Dengan Dia Melayani Itu Bukan 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 Sesuatu Yang Memberatkan Kita Sebenarnya Rokudus Dalam Hidup Kita Waktu Hati Kita Senang Hati Kita Terbuka Hati Kita Tulus Rokudus Itu Akan Memberikan Kekuatan Kepada Kita Kalau Kita Lihat Paulus Bagaimana Tantangan Yang Dia Hadapi Bagaimana Penderitaan Yang Dia Hadapi Tapi Waktu Dia Tulus Melayani Tuhan Dia Kuat Sebab Ada Tuhan Yang Menguatkan Sama Kita Hari-hari Ini Ibadah Kita Sudah Online Tidak Pernah Bertemu Satu Dengan Yang Lain Tapi Biarlah Kita Terus Semangat Amen Jangan Pernah Kendor Rajin Tetap Melayani Tuhan Bagaimana Bersekutu Bersaksi Melayani Waktu Kita Lakukan Itu Saudara Itu Artinya Kita Sedang Melayani Tuhan Kita Serang Beribadah Kepada Tuhan Jangan Pernah Jemuh 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 Dalam Hidup Kita Tetap Semangat Kadang-kadang Keadaan Situasi Mengendorkan Kita Tapi Firman Tuhan Katakan Jangan Kendor Jangan Kendor Dalam Melayani Tuhan Jangan Kendor Terus Semangat Itulah Sebabnya Kita Butuh Bersekutu Bersama-sama Saling Menguatkan Satu Dengan Saling Mendorong Satu Dengan Yang Lain Supaya Apa Saudara Supaya Kita Bertumbuh Mengenal Dia Amen Saudara Mengenal Tuhan Dengan Benar Itu Artinya Kita Sedang Beribadah Kepada Tuhan Itu Artinya Kita Sedang Melayani Tuhan Saudara Aku yang Dikasih oleh Tuhan Yesus Memberikan Teladan Melayani Kita Baca Di dalam Matius 20 Ayat 28 Matius 20 Ayat 28 Di sana Dikatakan Bahwa Yesus Memberikan Teladan Bagi kita Bahwa Ia datang Bukan untuk Dilayani Tapi Untuk Melayani Sama Seperti Anak Manusia Datang Bukan Untuk Dilayani Tapi Untuk Melayani Ia memberikan Nyawanya Bagi Banyak Orang Saudara Melayani Itu Memberi Diri Kita Memberi Diri Apa Beribadah Kepada Tuhan Dalam Bersekutu Bersaksi Dan Melayani Terpuji Nama Tuhan Saya Kembalikan Kepada Pak Gembala Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Baik Mari kita Berikan Bukan Bagi Tuhan Tetap Semangat Ter moonlight Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih.